Rabu kemarin bencana pergeseran tanah kembali terjadi di Kabupaten Sukabumi. Akibatnya dua rumah warga di Kampung Benda, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak mengalami retakan sekitar 1 meter dengan kedalaman hampir 4 meter. Berdasarkan keterangan dari pemilik rumah, awalnya retakan tanah mulai terjadi sekitar satu bulan yang lalu dengan retakan-retakan kecil pada bagian dinding rumah. Namun pada rabu siang kemarin retakan nampak semakin melebar, bahkan di salah satu rumah lainnya terjadi retakan tanah hingga berlubang cukup dalam. Apoi, wanita parubaya salah satu pemilik rumah yang terdampak mengatakan kejadian terjadinya retakan saat dirinya tengah duduk, santai dan tiba-tiba terjadi pergeseran tanah yang membelah ruangan rumahnya. Sementara pemilik rumah lainnya, Maman membeberkan saat malam dirinya mendengar suara retakan pada keramik lantai. Namun saat pagi hari kemarin, Maman melihat retakan pada dinding dan lantai. Di dalam, cuma waktu kejadian Bapak, loh katanya ini berah katanya, gitu Bapak bilangnya. Oh gitu, terus sempat kaget juga Bu? Iya, iya, kaget sampai gak bisa tidur, sampai ini arti itu deg-deg-deg, sampai takut gitu ya. Sampai sakit, sakit dua bulan saya sakit. Bu, sempat ada suara retakan-retakan? Karena gak kedengaran gimana suara, cuman ada suara beletek-beletek sedikit ya. Cuman pas pagi dilihat, itu di dalam rumah pecah aja gitu, keramik pada pecah, ini tembok-tembok pada pecah gitu. Jadi ini tuh, turun aja rumah. Atas kejadian ini, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi langsung melakukan investigasi dan evakuasi. Sementara dua kepala keluarga yang rumahnya terdampak saat ini dalam kondisi ketakutan akan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Dari Cibadak Kabupaten Sukabumi, Isman Sava melaporkan.